Intro Komisi 4 DPRR meminta Kementerian Pertanian membuat kebijakan berdasarkan data pertanian yang akurat naik turunnya harga pangan yang tidak terkendali dinilai akibat manajemen data Kementerian Pertanian yang tidak akurat Dalam RDP di Gedung Nusantara DPRR Jakarta Kementerian Pertanian menyampaikan Rencana Program Agriculture War Room atau AWR sebagai pusat data dan kendali masalah pertanian Wakil Ketua Komisi 4 DPRR Budi Satrio Jiwandono menilai perbaikan data di Kementerian Pertanian sangat diperlukan karena data yang terpadu tidak hanya untuk mencari solusi pertanian melainkan juga terkait dengan impor bahan pangan Kalau ini memang mau dijadikan acuan makanya kita harus sama-sama evaluasi ini secara teknisnya gimana Apakah kita nanti terus-terusnya akan menggunakan data ini sebagai acuan untuk semua produk pertanian termasuk nanti kebijakan-kebijakan yang terkait juga di bidang pertanian contohnya impor-impor komoditas-komoditas Anggota Komisi 4 DPRR Suhardi Duka mencermati pengelolaan dana di Kementerian Pertanian banyak potensi anggaran Kementerian Pertanian yang bisa dioptimalkan untuk pengumpulan data pertanian yang akurat untuk menjadi dasar kebijakan pertanian Dari Kementerian Pertanian ini ada sekitar 5 triliun yang hanya sekitar bergulir di Kementerian Pertanian itu Ketakala 1,9 triliun di Kesekjenan kemudian 2 triliun di Balitban 2 triliun kurang lebih juga di PPSDM Pustakim dan Temi Riansyah, TVR Parlemen, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!